Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Tim Arema FC akhirnya meninggalkan Kota Malang, berangkat untuk menjalani tur ke Jawa Tengah dan Yogyakarta sekaligus dalam rangkaian gelaran Liga 1 2022. Rombongan tim Arema FC berangkat hari ini, Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023, dengan lebih dulu menuju ke kandang tim PSIS Semarang. Semua pemain Arema FC ikut diboyong dalam lawatan dua laga tandang sekaligus ini. Untuk diketahui, setelah gagal menjalani laga pekan ke-18 Liga 1 2022-2023 sebagai tuan rumah, jadwal Arema FC di Liga 1 berikutnya adalah dua laga tandang berturut-turut. Jadwal laga tandang ini nampaknya telah diatur sedemikian rupa, sehingga tim Arema FC tak perlu pulang ke Malang dulu, karena kandang dua tim yang akan dihadapi cukup berdekatan, di Semarang, Jawa Tengah dan di Sleman, Yogyakarta. Jadwal Arema FC di pekan ke-19 adalah melawan PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semaranga pada Sabtu, tanggal 21 Januari tahun 2023. Berikutnya, Arema FC akan menjalani laga tandang melawan PSIS Sleman di Stadion Maguwo Harjo Sleman di pekan ke-20 pada Kamis, tanggal 26 Januari tahun 2023. Jadwal pertandingan PSIS Semarang vs Arema FC di Stadion Jatidiri Semarang, Sabtu, tanggal 21 Januari tahun 2023, akan menjadi laga perdana tim Singo Edan di tahun 2023. Rombongan tim diberangkatkan dari MES Arema FC yang terletak di daerah Soekarno-Hatta Kota Malang pada Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023. Dalam lawatan kali ini Arema FC pun membawa semua pemainnya, termasuk barisan pemain baru yang hingga kini belum diperkenalkan secara resmi. Mereka ialah Ahmad Bustomi, Iman Budi Hernandi, Joko Susilo, Gali Firman Syah serta dua pemain pemuda, yakni Kevin Armedia dan Bayu Aji. Pelatih Arema FC, Javier Rokka mengatakan, bahwa dirinya memboyong seluruh pemain untuk menghadapi PSIS Semarang Sabtu nanti di Stadion Jatidiri, tanggal 21 Januari tahun 2023. Seluruh pemain kami bawa, semua pemain yang masih dengan dua kaki kami bawa, ucap Rokka. Rokka juga menyampaikan, bahwa dalam pemberangkatan tim ini tidak ada satupun pemain yang tidak dibawa oleh Arema FC. Rombongan tim rencana akan bertolak menuju Semarang, dan setelah itu akan melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta untuk menghadapi PSS Sleman di laga selanjutnya. Jadi kami ini ke Semarang, terus lanjut ke Jogja untuk menghadapi Sleman, ujarnya. Sampai jumpa, salam olahraga.